Halo Tribunnya, selamat pagi. Saya Danza Kualiti, wartawan Tribun Jawa Barat ID melaporkan dari Ciganya Perwakata Jawa Barat bahwa Pada hari ini, waktu 6 Mei 2023, jalur para kereta api yang baru di Ciganya Perwakata ini mengalami masalah dimana pada hari sebelumnya, Jumat 5 Mei 2023 baru saja terjadi bencana longsor yang mengakibatkan lajur kereta api ini tertimbun, sehingga pada tadi malam perjalanan kereta api yang baik dari Jakarta menuju Bandung ataupun sebaliknya mengalami gangguan dan penumpang pun akhirnya pada tadi malam dialihkan dengan menggunakan kendaraan bus untuk melanjutkan perjalanannya. live live jadi maghrib ini dari kemarin maghrib seperti ini adalah longsor dimana tebing setinggi 12 meter mengalami longsor dan mengecipikan lajur kereta api tertimbun dan mengalami gangguan sejak tadi malam. berbagai perjalanan kereta api pun baik ke Harga Perhianan, Serayu, hingga Cikurai pun mengalami gangguan. kemarin para penumpang akhirnya terhenti di stasiun Ciganya, Purwakarta dan stasiun Peret dan diharuskan melanjutkan perjalanan menggunakan bis yang disediakan oleh pihak PT KAI. dan sejak diturunkan alat berat lajur kereta yang berada di Kaop 2 Bandung ini Kaop 2 maksudnya sudah bisa dilalui oleh kereta api namun dengan kecepatan rendah seperti yang tadi baru saja terlintas ke Harga Perhianan dengan kecepatan rendah melintas di lajur yang tertimbun dan tertibuan longsor ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe dan share ya!